Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dr. Aldi SBOG Pada kali ini kita akan membahas mengenai WSG screening atau yang lebih tepat disebut sebagai WSG fetomaternal Jadi apa yang dimaksud dengan WSG screening adalah WSG yang bertujuan mengevaluasi seluruh organ daripada janin mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki dan juga untuk melihat kondisi janin secara detail Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat apakah janin itu memiliki kondisi yang normal ya apakah memiliki anatomi yang normal dan tidak ada kecacatan Memang sebagian besar janin ini normal dan sehat namun sebagian kecil memiliki masalah yaitu adanya suatu gangguan pada organ janin ini terutama pada kondisi-kondisi yang berisiko tinggi Sebagian kainan bawaan janin ini dapat diteteksi dengan pemeriksaan WSG screening ini WSG ini memang cukup aman yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian dikatakan memang tidak ada efek yang membahayakan untuk janin karena ini adalah satu gelombang suara yang sifatnya aman pada kehamilan untuk melakukan pemeriksaan WSG screening ini maka biasanya bisa dikerjakan pada dua trimester pada trimester pertama itu antara usia 11 hingga 14 minggu dimana kita pada saat ini hanya melihat apakah ada risiko kearahkan bawaan sedangkan pada trimester 2 itu idealnya antara 20 sampai 28 minggu terutama di sini kita bisa melihat pemeriksaan WSG screening yang lengkap atau kita sebut sebagai WSG vitamin maternal kita bisa melihat mengevaluasi kondisi organ janin mulai dari kepala sampai ke kaki jika usia kameran itu terlalu dini ya kurang dari 20 minggu biasanya untuk melihat anatomi organ janin menjadi kurang optimal begitu pula kalau terlalu besar usia kameran di atas 28 minggu dimana janin sudah terlalu besar sehingga untuk evaluasi organ pun juga menjadi relatif lebih sulit karena dia relatif menempati seluruh rahim sehingga pergerakan janin menjadi lebih susah sehingga jika posisinya tidak pas maka akan menyulitkan kita dalam melakukan suatu pemeriksaan WSG pada WSG screening biasanya akan dilakukan pemeriksaan secara detail mulai dari otak sampai ke ujung kaki mulai semua organ dalamnya jantung, paru-paru, ginjal, lambung semua organ dari saluran pencernaan saluran pernafasan saluran kencing, mengkelamin yang akan kita evaluasi selain itu juga akan dinilai ukuran janin ya kemudian taksiran berat-berat janinnya berapa letak dan posisi placentanya kemudian normal tidak hanya placenta kemudian tali pusat cara ketuban dan kemudian aliran-aliran darah yang berada pada tubuh janin atau yang mengarah ke darahim karena pemeriksaan ini dilakukan secara detail maka biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan biasanya dengan rata-rata sekitar 30-40 menit pemeriksaan terkadang tidak bisa selalu pemeriksaan ini diselesaikan dalam satu kali pertemuan terkadang kita perlu melakukan suatu serial USG jadi USG dengan monitoring berulang misalnya satu atau dua minggu kemudian karena ini perlu untuk memantau perkembangan dari kondisi janin dan juga tidak bisa selalu menegakkan diagnosa dalam satu kali pemeriksaan pemeriksaan USG ini hanya menyimpulkan temuan yang ada saat itu sehingga bisa saja muncul temuan-teman baru pada kemudian hari pada pemeriksaan yang berikutnya dan juga harus diingat bahwa akurasi pemeriksaan USG screening hanya sekitar 50-60% artinya tetap ada kemungkinan tidak terdeteksinya suatu kelainan bawaan sekitar 40-50% jadi akurasinya juga tidak terlalu tinggi pada orang yang sangat ahli pun sekitar 60-70% akurasi dari pemeriksaan USG USG ini hanya bisa melihat kelainan anatomi saja sedangkan kelainan fungsi organ tidak bisa dinilai contohnya seperti fungsi pendengaran fungsi penglihatan itu kita tidak bisa menilai dari USG tapi kita bisa melihat kelainan-kelainan pada USG misalnya ada kelainan bawaan pada jantung ada kelainan kebocoran pada sekat misalnya atau kelainan pada paru-parunya adanya masa atau adanya kista pada paru-paru kita bisa melihat sesuatu yang berbentuk yang kita bisa evaluasi dari USG namun yang fungsi kita tidak bisa evaluasi dari USG kemudian memang USG screening ini tidak kadang tidak bisa juga mendapatkan semua tidak bisa mendapatkan semua organ dalam satu kali pengisahan terkadang karena banyak juga faktor-faktor penyulit misalnya posisi janin yang sulit ya biasanya kalau dia menghadap ke belakang maka itu akan menyulitkan kita mengevaluasi wajah kemudian bayi yang terlalu aktif bergerak itu juga akan menyulitkan kita untuk menurut pemeriksaan kemudian ibu yang obesitas ya kadar lemaknya cukup tinggi ini juga akan mengurangi akurasi dari pemeriksaan USG maka diingat juga bahwa USG screening ini akurasinya juga berbeda-beda pada tiap sistem organ ya jadi pada organ-organ tentu dia memiliki akurasi yang tidak terlalu tinggi pada organ yang lain dia memiliki akurasi yang cukup tinggi contohnya adalah pada jantung ya dimana ini adalah sistem organ yang paling memiliki akurasi paling rendah karena memang tingkat kesulitan pemeriksaannya juga sangat tinggi seringkali pada USG screening ini dilancarkan dengan USG 4D ya di masyarakat jadi apa itu USG 4D atau 3D USG 4D atau 3D sebenarnya adalah suatu metode ya cara pemeriksaan USG dimana pada hasil akhirnya akan menghasilkan gambaran yang seperti gambaran kita yang utuh yang berbentuk volume ya jadi ada panjang lebar dan tinggi sedangkan kalau pada USG screening yang kita kerjakan itu menggunakan gambaran dua dimensi jadi hanya satu potongan bidang tertentu kalau pada USG 3D atau 4D itu kita melihat volume nah memang USG 3D dan 4D ini bisa juga digunakan sebagai alat bantu tambahannya dalam melakukan screening biasanya untuk mengevaluasi gambaran dari luar dari jantung tapi memang yang utama pada pengurusan USG screening itu menggunakan potongan gambar dari dua dimensi baik-baik menutup bahwa memang USG screening ini sebaiknya dilakukan ya pada semua kehamilan khususnya pada kehamilan yang berisiko tinggi dikerjakan kalau bisa minimal dua kali pada trimester pertama antara 11 sampai 14 minggu dan trimester kedua antara sekitar 20 sampai 28 minggu jika memang ada suatu masalah atau gangguan pada jaring mungkin akan dilakukan suatu follow up dan USG-USG screening yang lebih detail dan sifatnya serial ya jadi berulang demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax